Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Amin Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita bertemu lagi di sentral sosial budaya Dengan tema ekosistem dan subtema gurun dan stepa Nah teman-teman Ada yang tahu apa pengertian gurun? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Pengertian gurun adalah daratan kering Karena klarifikasi gurun berdasarkan tingkat kekeringan di suatu wilayah Namun suatu daerah di mana curah hujannya sangat sedikit Yaitu kurang dari 250 mm per tahun Sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuhan yang hidup Nah ini adalah pengertian gurun ya teman-teman Nah tidak hanya itu saja teman-teman Ternyata gurun juga memiliki ciri-ciri Nah ada yang tahu ciri-ciri gurun? Baik Ibu Aina akan beritahu ya Yang pertama kita bisa disini lihat Yang pertama curah hujan sangat rendah Kemudian yang kedua keadaan tanah sangat tandus Yang ketiga tidak dapat menyimpan air Nah kemudian yang keempat kelembapan udara sangat rendah Yang kelima suhu lingkungan di beberapa gurun bisa sangat panas Kemudian yang keenam suhu di siang hari mencapai 0 derajat celcius Namun suhu di malam hari mencapai 0 derajat celcius Nah ini adalah ciri-ciri gurun ya teman-teman Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman Ternyata gurun juga memiliki manfaat Manfaat gurun sendiri yang pertama yaitu Memiliki cuaca panas sehingga tidak banyak hewan Atau tumbuhan yang dapat bertahan di tempat kering tersebut Namun cangkang tebal kura-kura gurun berfungsi untuk membantu Mengurangi kehilangan air Nah seperti itu ya teman-teman Manfaat gurun sendiri Itu sangat membantu cangkang tebal kura-kura Nah tidak hanya itu saja teman-teman Ternyata Ternyata di gurun juga terdapat hewan Nah kira-kira hewan yang tinggal di gurun itu Hewan apa saja ya teman-teman Ya benar Hewan yang tinggal di gurun yang pertama disini ada onta Nah onta di gurun itu Pastinya teman-teman sudah tahu ya Onta tinggal di gurun Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman Ternyata di gurun juga terdapat ular fiber Bertanduk Nah masya Allah ya Ternyata hewan yang tinggal di gurun Juga terdapat ular yang bertanduk Nah kemudian kira-kira terdapat hewan apa saja ya teman-teman Nah ini juga terdapat burung onta Ternyata tidak hanya terdapat hewan onta Dromedari tetapi juga terdapat burung onta Nah kemudian juga terdapat anjing liar Afrika Nah ternyata anjing liar Afrika juga tinggal di gurun Kemudian juga terdapat tikus Yang biasa disebut dengan jerboa Nah ini adalah tikus yang tinggal di gurun Nah seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman kira-kira nama gurun yang terdapat di Indonesia Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu Iya benar Yang pertama disini Gumuk Pasir Parangkusumo Guruk Pasir Parangkusumo sendiri Bertempat di wilayah Depok, Bantul, Jogja, Karta Kemudian yang kedua juga terdapat gurun pasir Gurun pasir sendiri bertempat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan, Barat Nah seperti itu ya teman-teman Kemudian yang ketiga Terdapat bukit pasir busung Bukit pasir busung sendiri bertempat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Berau Nah seperti itu ya teman-teman Ini adalah nama gurun yang terdapat di Indonesia Nah teman-teman kira-kira nama gurun yang terluas di Asia Kira-kira teman-teman ada yang tahu Baik Iboina akan beritahu ya Yang pertama disini ada Arab Arab dengan luasan 2,3 juta kilometer Gurun Arabia ini merupakan gurun pasir terbesar di dunia Dari Asia Barat sampai Yemen Nah seperti itu ya teman-teman Nama gurun terluas di Asia Nah tidak hanya itu saja teman-teman Nama gurun yang terluas di Turki Nah pasti teman-teman sudah pernah mendengar nama negara Turki ya Nah di Turki sendiri dengan luasan 1,9 juta kilometer Gurun Turkistan ini merupakan gurun terluas di dunia Dari Asia Tengah sampai Uzbekistan Nah seperti itu ya teman-teman Nah kemudian tidak hanya itu saja teman-teman Ternyata juga terdapat Gobi Nah Gobi sendiri dengan luasan 1,3 juta kilometer Ya ini merupakan suatu sebutan untuk kawasan yang terdiri atas pasir dan gurun Nah ini dari Asia Tengah sampai RRC Nah itu ya teman-teman Ini adalah nama-nama gurun yang terluas di Asia Nah Alhamdulillah teman-teman Kemudian kita akan beranjak ke ekosistem stepa Nah kira-kira teman-teman Ada yang tahu apa pengertian ekosistem stepa? Baik Ekosistem stepa adalah Padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain Namun stepa berbentuk semi gurun dengan rumput atau bisa juga semak yang menutupinya Hal ini tergantung dari musim serta garis lintangnya ya Nah ini adalah salah satu contoh gambar stepa Nah stepa juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu ciri-ciri stepa Baik ibu akan beritahu ya ciri-ciri stepa Yang pertama tanah dan sistem penyaluran yang kurang baik Kemudian rumput tingginya mencapai 1 sampai 3 meter Kemudian yang ketiga suhu udara di siang hari 40 derajat celcius Dan di malam hari sekitar 0 derajat celcius Kemudian yang keempat memiliki kelembapan udara yang sangat rendah Kemudian yang kelima biome stepa memiliki pepohonan yang khas yaitu akasia Nah kemudian yang keenam merupakan padang rumput yang beriklim sedang Dan yang ketujuh di Indonesia daerah yang paling banyak memiliki stepa adalah Nusa Tenggara Timur Nah kemudian yang terakhir tumbuhannya vegetasi rumput yang sangat luas Nah seperti itu ya teman-teman untuk ciri-ciri stepa Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu manfaat stepa itu apa saja ya Baik yang pertama kita bisa melihat disini Mencegah tanah longsor Nah kemudian yang kedua erosi tanah Yang ketiga menjadi rumah berbagai macam binatang Kemudian yang keempat menjadi rumah berbagai macam tumbuhan Nah kira-kira teman-teman dari manfaat stepa sendiri Ini sangat banyak sekali ya Manfaatnya dari mencegah tanah longsor Itu ya Itu salah satu manfaatnya dan lain-lain Nah kemudian teman-teman Kira-kira jenis flora pada bioma stepa Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu Baik ibu akan beritahu ya Jenis flora pada bioma stepa Yang pertama kita bisa lihat disini ya Terdapat pohon akasia Kemudian yang kedua Semak blukar Nah ini adalah dua jenis flora pada bioma stepa Nah ternyata Tidak hanya bioma Tidak hanya jenis flora pada bioma stepa saja ya teman-teman Tetapi juga terdapat jenis fauna pada bioma stepa Nah kira-kira teman-teman ada yang tahu Kira-kira jenis apa saja fauna pada bioma stepa Iya benar Yang pertama terdapat rusa Kemudian yang kedua antelop Kemudian yang ketiga Kanguru Kemudian yang keempat Terdapat harimau Nah dan yang keempat Pastinya teman-teman sudah tahu ya Terdapat ular Nah yang terakhir Terdapat singa Nah ini adalah jenis fauna pada bioma stepa Nah ini hanya salah satu contoh ya teman-teman Dan masih banyak jenis fauna pada bioma stepa lainnya Nah kira-kira teman-teman Nama-nama stepa yang terdapat di wilayah Indonesia Nah tadi sudah ibu beri sedikit bocoran di ciri-ciri stepa ya Nah pastinya teman-teman sudah tahu Nama-nama stepa yang terdapat di wilayah Indonesia Nah kira-kira itu Nama-namanya apa saja ya teman-teman Baik ibu akan beritahu Nah seperti yang tadi sudah kita bahas Di ciri-ciri Bahwasannya Nama-nama stepa yang terdapat di wilayah Indonesia Yang paling terbanyak Yaitu di pulau Nusa Tenggara Timur Nah merupakan padang rumput yang beriklim Sedang kemudian juga terdapat di pulau Ace Nah alhamdulillah teman-teman Penjelasan ekosistem Gurun dan stepa Sampai di sini dulu ya Semoga apa yang ibu Aina sampaikan Teman-teman dapat memahami Nah kemudian kita beranjak ke tugas Yang pertama Teman-teman membuat mading Kemudian teman-teman Menggambarkan ekosistem Gurun dan stepa Kemudian yang kedua Pastikan di belakang Di belakang mading Atau di dalam mading juga boleh Nah teman-teman Tulis ciri-ciri gurun dan stepa Kemudian tulis Dua jenis flora Dan tiga fauna Pada bioma stepa Nah kemudian yang terakhir Tulis satu nama gurun Dan satu nama stepa Yang terdapat di Indonesia Nah pastikan teman-teman Nanti saat menggambar Pastikan Gambarkan salah satu hewan Yang terdapat di Bioma stepa Seperti itu ya teman-teman Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton